Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, kenduri seni Melayu, adalah ekspresi seni budaya yang berakar pada pemikiran dan emosi budaya sejak tahun 1990-an. Melayu merupakan ruh bagi tanah batam khususnya dari Kepulauan Riau. Event ini menampilkan beragam jenis seni budaya Melayu dan nusantara dari berbagai daerah di Indonesia dan negara rumput Melayu. Untuk informasi lebih lengkapnya, telah bergabung bersama kami melalui Zoom Bapak Ardi Winata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batau. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya di sana? Di Indonesia dan negara rumput Melayu. Untuk informasi lebih lengkapnya, telah bergabung bersama kami melalui Zoom Bapak Ardi Winata. Halo Pak, bagaimana kabarnya di sana? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Oke, semangat sekali ya Pak pagi ini karena... Iya, harus semangat, kita harus semangat. Jangan pagi aja, siang, malam. Tidur aja kita harus tenang. Tidur harus semangat ya Pak. Betul sekali. Pak, ini kalau saya lihat nih dari event Kendori Seni Melayu tahun 2023 itu sangat meriah dan fantastis sekali Pak. Iya, Alhamdulillah. Makin hari makin tahun makin meriah. Ini di studio siapa ya? Di studio? Oh iya, saya Ray. Salam kenal. Salam kenal juga Pak Ardi. Boleh tanya-tanya sedikit? Apa nih tentang Kendori Seni Melayu? Iya. Apa saja sih Pak dari seni... Kendori Seni Melayu yang akan ditampilkan tahun ini yang beda dari tahun sebelumnya? Soalnya kalau saya lihat tahun kemarin tuh banyak sekali, hampir dari beberapa negara juga ikut ya untuk event ini. Benar, benar. Jadi, terima kasih ya diundang untuk bergabung di Radio Republik Indonesia ini, pusat. Luar biasa, mudah-mudahan ini bisa ditangkap di seluruh Indonesia ataupun negara-negara tetangga yang mungkin berdengar siaran ini. Jadi Alhamdulillah, sebelumnya kita berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tahun ini menetapkan Kendori Seni Melayu sebagai salah satu dari 110 event se-Indonesia Nusantara KEN. Karisma event Nusantara. Jadi di Batam ada dua. Kemarin juga kita sudah menggelar selama satu bulan event KEN yang pertama di Batam dan Kendori Seni Melayu event KEN yang kedua. Kemarin Batam won the vote and at Ramadan, dalam bulan Ramadan. Nah, ini dulu yang pertama. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya untuk mendapatkan label sebagai event KEN ini bukan hal yang mudah. Jadi, tentu melalui beberapa kurasi dari kurator-kurator yang luar biasa di Jakarta. Dan Alhamdulillah, Batam salah satu adalah Kendori Seni Melayu. Nah, tahun ini kita akan menggelar Kendori Seni Melayu selama lebih kurang tiga hari. Tiga hari. Dan item yang juga ada hal yang baru, kita juga akan mengadakan seminar tentang kebudayaan Melayu bersama dengan dunia Melayu, dunia Islam. Jadi, ini ada satu organize yang berpusat di Malaka dan cabangnya atau perwakilannya ada di beberapa negara. Nah, ini insya Allah akan hadir di Kota Batam, lebih kurang 18 negara. Tapi nanti yang hadir berapa, nanti kita akan report kembali. Karena masih satu minggu lagi, ini akan mengadakan seminar tentang kebudayaan dunia Melayu, dunia Islam. Nah, sedangkan di arenanya, kita berpusat di Halber Bay, Batam, ini satu kawasan baru di Kota Batam yang lengkap. Dari pesuduan aksesnya, aminitasnya, dan tentu tempat atraksi. Karena ini memang tersedia satu kawasan yang sering menggelar atraksi-atraksi. Nah, kenduris di Melayu tahun ini juga mengambil tempat di Halber Bay. Terus, item-itemnya, penampilan-penampilannya di samping dari beberapa provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, seperti juga yang sudah confirm dari Siak, kemudian Pakanbaru, Aceh, kemudian ada beberapa dari Jawa, kemudian juga ada dari Jambi, kemudian juga ada dari Anjung Pinang, kemudian Karimun, dan banyak lagi. Nah, kita juga tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga, hadir beberapa negara untuk perform, intinya di kenduris di Melayu. Antara lain, Malaysia sekarang sudah beberapa negara bagian, seperti Malacca, Johor Baru, Selangor, dan Pahang sepertinya juga akan hadir. Singapura, kemudian dari Brunei, Darussalam, ini dia. Kemudian juga ada dari beberapa negara yang berminat untuk hadir, antara lain juga ada dari Thailand, kemudian juga ada dari China, dan India. Ini mudah-mudahan nanti juga bisa hadir di sini selama tiga hari. Seperti itu. Apa, Ray? Oke. Itu banyak sekali ya negara-negara yang ikut. Kalau boleh tahu juga dari negara-negara yang tadi disebutkan, saya tertarik di Singapura, Brunei, dan juga Thailand. Kira-kira akan menampilkan apa ya? Ya, mereka sudah confirm, ada yang nyanyian, dan juga ada tarian, atraksi tarian. Nah, tarinya khas dari daerah mereka masing-masing. Dari Brunei, Darussalam juga membawa rombongan katanya, juga seperti sendera tari, bernyanyi, dan ada beberapa tarian yang mereka akan perform nantinya di Kendurisni Melayu. Kemudian juga di Kendurisni Melayu, juga kita menggelar bazar ya. Bazar tahun ini, kita ada yang otentik, seperti Melayu, kemudian juga ada yang kekinian, dan bazar-bazar ekonomi kreatif juga digelar nanti di Kendurisni Melayu. Oke, kalau misalnya mengenai bazar dan juga banyak sekali ini turis-turis dari negara asing dan juga dari negara tetangga ya, itu apakah juga menyediakan tempat penginapan yang diperluas mungkin dari rumah-rumah warga yang dijadikan tempat penginapan? Oh ya, jadi Batam sebagai kota pariwisata, sebagaimana yang dibangun sekarang ya, kalau Rai nanti datang ke Batam, jangan terkejut ya, karena Batam sekarang jalannya luas, ada lima lajur, kemudian dua jalur, kemudian ada lima lajur, jadi cukup. Kemudian ada flyover-nya, bundaran yang sebesar AI, bundaran AI, dan sebagainya, jangan terkejut nanti, jadi sudah akses. Kemudian juga nanti aminiti, nah ini dia aminiti. Jadi pertanyaan Rai Tai tadi itu bahwa Batam sebagai kota MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Jadi platform sebagai kota MICE itu tersedia hampir 273 hotel di kota Batam, dengan 36 ribu kamar. Jadi sebagai kota pertemuan, Batam sangat bisa mengakomodir tamu-tamu seperti turisme seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan homestay atau rumah-rumah warga, karena kegiatan ini terletak di tengah kota, di satu kawasan. Di antaranya ada Marriott, di sana Marriott, kemudian ada Swiss Bell, ada Hotel Yellow, Zes, dan banyak sekali yang bisa nantinya men-support tamu-tamu yang hadir di keduli sini. Oke, jadi banyak sekali ya emang tempat akomodasi untuk para turis yang datang ke Batam nanti. Iya, dan lokasi juga berdekatan dengan Terminal Ferry Internasional Batam, Singapura, Harbor Bay namanya. Jadi aksesnya sangat mudah nantinya untuk ke lokasi event seperti ini. Oke, jadi terutama warga dan juga turis yang datang dari Singapura bisa menikmati Ferry Cruise ya sebelum sampai ke Batam. Kawasannya cukup indah sekali, berdekatan dengan pantai dan laut seperti itu. Oke, dan bagaimana nih reaksi wisatawan mancanegara yang akan hadir di acara Kenduri Seni Melayu ini? Mungkin dari beberapa peserta yang ikut dari tahun sebelumnya, seperti kesan-pesannya. Iya, jadi karena Batam pada tahun 2019 penyumbang wisatawan terbesar setelah Bali, jadi setelah COVID-19 kita sekarang berusaha untuk kembali eksis sebagai penyumbang wisatawan terbesar. Nah, untuk itu kita melaksanakan karena cara cepat untuk mendatangkan Wisman itu adalah melaksanakan atraksi atau event, kalau lebih famousnya kita event. Nah, hampir 207 event digelar di Batam dari berbagai organize, mulai dari pemerintah, kemudian stakeholder itu sendiri, karena kita juga baru melaksanakan munas ASITA ya. ASITA, jadi travel agent, agroniasis travel agent juga, PHRI, kemudian ASPI dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan MICE ini, salah satunya kegiatan atraksi budaya seperti ini, kita juga sudah menghubungi agent-agent. Jadi travel agent untuk memaketkan kegiatan-kegiatan ini, sehingga tamu yang nanti hadir di kegiatan ini, yang menyaksikan ini bukan saja partisipan dari luar negeri itu sendiri, tetapi juga partisipan dari luar. Jadi mungkin karena atraksinya lebih otentik ya, asli begitu, bukan yang di kreatif atau bukan lagu, dance yang kekinian ya, yang lebih vintage gitu, jadi bernostalgia ini sebenarnya. Jadi lebih banyak nanti tamu-tamunya itu bernostalgia, kemudian nantinya juga anak-anak sekolah ya, pelajar-pelajar ingin tahu bagaimana sebenarnya budaya, budaya Melayu itu sendiri bagaimana, ini merupakan satu sarana mereka untuk belajar. Bukan saja menikmati, tapi mereka juga belajar. Karena nanti kita closing-nya, kita akan penari-penarinya, penyanyi-penyanyinya itu akan berinteraksi dengan pengunjung nantinya, seperti itu. Oke, dan untuk dari para performer nih, tadi disebutkan ada anak-anak, itu pasti ada yang dari umur SD sampai SMA ya Pak, ya betul? Benar ya, sampai yang tua juga. Tua juga ada. Iya. Karena kita menampilkan atraksinya atraksi budaya, yang layak tonton untuk semua umur. Dan ini nanti akan diadakannya pada tanggal berapa nih Pak? Bazarnya kita sudah opening di tanggal 6, 6 Juni ya. 6 Juni. Perform, dan tanggal 6 Juni juga kita sudah, malamnya sudah melaksanakan seminar. Seminar. Nah, tanggal 7, 8, dan 9, ini kita baru mengadakan atraksi-atraksi budayanya. Dan satu lagi ya, Rhea, bahwa kita juga akan menggelar museum. Karena di Batam ada satu-satunya museum. Museum Batam Raja Ali Haji, yang ini lini masa bagaimana perkembangan Batam dari tempo zaman kerajaan diaulingga sampai dengan kekinian. ini kita akan menggelar. Jadi museumnya keluar museum artinya. Artifaknya, koleksi-koleksinya, itu kita coba pamerkan di kenduris ini Melayu, sehingga semakin mendekatkan ya, sejarah itu dengan pengunjung. Seperti itu. Oke, dan yang menunjukkan barang-barang dari tempat museum ini, itu beda ya konsepnya, yang dari tahun sebelumnya kayaknya belum ada. Jadi, tahun ini baru. Kemudian juga kulinernya, Rhea. Kulinernya kita, kita apa ya, namanya kita lokali gitu. Jadi kulinernya tidak nyampur, yang ini otentik, asli gitu ya. Makanan-makanan kemelayuannya, seperti roti canai, roti kirai, kemudian ada juga putu piring, asam pedas, kayak gitu-gitu deh. Mungkin milendir, namanya aneh-aneh ini deh. Itu kita tempatkan satu tempat. Kemudian juga, makanan-makanan kekinian, kuliner kekinian, itu kita tempatkan di satu tempat. Sehingga benar-benar terasa nantinya ya, apa, before afternya. Betul sekali. Karena kita nggak bisa nih, nikmatin event semereh itu, tanpa adanya asupan makanan, Pak. Nanti macet di jalan-jalan. Betul. Dan kemudian nih, Pak, terakhir nih, efek apa nih, yang diharapkan Dinas Parwisata dan Kebudayaan terhadap kenduri seni Melayu tahun ini, Pak? Ya. Jadi, pertama kali, sebenarnya harapan itu banyak sekali, Pak. Pertama, kita pelestarian budaya, tentu kita pemajuan kebudayaan, karena yang ditampilkan nanti bukan hanya budaya Melayu ya, kita memberikan space, yang time untuk budaya-budaya yang lain yang cocok dengan budaya kita. Seperti itu. Ya, sampai itu kita bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bagaimana nanti terjadi transaksi kita usahakan non-tunai. Karena sekarang pemerintah sedang menggalak-galakkan non-tunai. sehingga menggunakan keris kali ya. Keris. Seperti itu. Kemudian juga lainnya sebagai sarana ya, sarana pelestarian tadi. Ya, bisa belajar dari event ini. Karena budayawan itu bukan hanya apa, mungkin tidak diterolong tapi mereka harus tampil ada panggung. Jadi, kita berikan banyak panggung bagi seniman-seniman kita, budaya budawan kita untuk pelestarian budaya seperti itu. Dan yang lain-lainnya seperti nantinya disini bisa silaturahmi karena kita sudah lama mungkin tidak bertemu negara sesumpet-serumpun kemudian juga mungkin terjalin disitu mungkin juga bisnis ya. B2B. B2B. Kita nggak tahu disitu karena hampir tiga hari mereka berinteraksi ya. Asimilasi. Seperti itu. Jadi, banyak sekali manfaat kalau kita melaksanakan gelar even-even kebudayaan seperti ini. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ardi Winata sudah meluangkan waktunya bisa melakukan interview. Di mana pun berada. Senang diundang di sini. Dan terakhir, Pak. Mungkin kalau misalnya kita tidak bisa hadir, kita bisa menyaksikannya lewat sarana mana melalui internet. Kita ada streaming ya. Nanti saya kasih. Kita lewat streaming, nanti bisa disaksikan di mana pun. Di mana pun. Nanti ases yang di mana akan segera kita informasikan. Karena sudah mulai hangat-hangat ini seminggu ke depan. Iya. Persiapannya sudah harus matang. ini sudah hampir 24 tahun. Jadi sudah sangat lama. Jadi kita perlu lestarikan ini. Oke. Sudah lama sekali ya. Mungkin dari saya belum lahir ternyata. Nanti umur kamu baru 22. Iya. Ketahuan saya. Oke. Terima kasih banyak pendengar Voice of Indonesia. Senang diundang di sini ya. Di RRI. Bernostalgia. Karena saya juga penanyi RRI sudah 2 tahun. Sudah lama banget. Mantap sekali ya. Kemudian juga terima kasih kepada Kemenpar ya. Kemenpar Rekraf. Kemudian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga ke teman-teman asosiasi semuanya. Oke. Terima kasih banyak Pak Dini Winata yang sudah bisa hadir dengan interview kami dengan Voice of Indonesia di Radio Republik Indonesia. Tentu saja. Jadi pendengar Voice of Indonesia kalau misalnya Anda tertarik bisa nih saksikan bersama di Kenduri Seni Melayu 2024 di Batam. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.